Hai adik-adik, kali ini saya akan bercerita tentang baby Hazel yang tersesat di hutan Tapi jangan lupa subscribe ya Suatu hari baby Hazel dan orang tuanya pergi terbang dengan pesawat ke Afrika Selatan Mereka akan berkemah di hutan tropis Tiba pada malam hari mereka berkemah di tengah hutan Bu baby Hazel sibuk memasak sup dan ayah baby Hazel membaca buku Sedangkan baby Hazel memeluk dan merapikan bulu anjing kesayangannya Mereka sangat senang Tapi, tiba-tiba, angin berhembus kencang Mereka terkejut Duh Hazel merasa khawatir dengan baby Hazel karena dia melihat baby Hazel kedinginan Lalu dia memakaikan jaket kepada baby Hazel Baby Hazel merasa senang karena ditidak kedinginan lagi Ayah baby Hazel mengambil dua batu untuk menyalakan api dan berhasil Api itu menyala Baby Hazel merasa senang melihatnya Tapi baby Hazel merasa lapar Ibu Hazel langsung menuangkan sup ke mangkuk satu persatu Terima kasih telah menonton! Mereka makan bersama sampai baby Hazel kekenyangan Ternyata ibu Hazel merasa ngantuk Dan meminta ayah Hazel menjaga baby Hazel yang masih ingin bermain Ayah baby Hazel berjanji menjaga baby Hazel Baby Hazel senang dan meminta izin kepada ayah bermain bola dengan anjingnya Ayah memperingati Hazel untuk tidak bermain jauh Telepon ayah Hazel berbunyi lalu sibuk berbicara di telepon Tiba-tiba bola baby Hazel terlempar jauh dan anjing baby Hazel berusaha mengejarnya Baby Hazel terlempar jauh dan anjingnya Baby Hazel jadi khawatir Dia ingin memberi tahu kepada ayahnya Tapi ayahnya sibuk menelpon Maka baby Hazel mencari anjingnya sendiri Sayang sekali, baby Hazel tidak mengikuti nasihat ayahnya Sekarang baby Hazel merasa ketakutan dan sedih Karena tersesat di tengah hutan Baby Hazel juga khawatir dengan anjingnya yang hilang Untuk mengurangi ketakutannya Baby Hazel menyalakan api seperti yang dilakukan ayahnya Tapi tiba-tiba baby Hazel mendengar suara yang membuat baby Hazel ketakutan Jadi dia bersembunyi di balik pohon Tapi ternyata itu hanyalah seekor monyet kecil Baby Hazel merasa senang Karena monyet itu bisa menemaninya Baby Hazel teringat kalau dia punya permen Jadi dia memakanya Monyet kecil melihatnya merampasnya dari baby Hazel Baby Hazel kaget dan sedih permennya dirampas Monyet itu merasa bersalah Lalu dia menukarnya dengan sebuah pisang Baby Hazel senang Sekali lagi baby Hazel kaget mendengar suara kerak Ternyata suara beruang Monyet itu ketakutan Tapi baby Hazel punya ide untuk mengusir beruang itu Dia mengambil batu dan melemparnya ke sarang lejar beruang yang lari ketakutan Monyet kecil merasa senang dan memberikan minum pada Hazel Terdengar lagi suara kerak Ada gadis kecil yang menunggangi seekor gadget Dia terheran-heran dengan baby Hazel di tengah hutan Lalu baby Hazel mengatakan bahwa dia tersesat karena mencari anjingnya Gadis kecil yang baik hati itu ingin membantu baby Hazel pulang dan mencari anjingnya Lalu baby Hazel senang menaiki gajah itu dan pergi bersama gadis kecil itu Apakah baby Hazel akan bertemu kembali dengan orang tuanya Dan anjing kecilnya ditemukan Nantikan kelanjutannya ya Terima kasih telah menonton